Pernyataan etika, contohnya, sebaiknya mahasiswa bersikap lembut pada orang tua. Contoh yang kedua, sebagai mahasiswa sebaiknya mahasiswa bersikap lembut pada orang tua. Dirinya, patut, umumnya diawali dengan kata-kata sebaiknya, sepatutnya, seyukyanya, sepantasnya, dan seterusnya. Yang menggambarkan adanya satu gradasi, sebuah kebaikan. Dua, menuntut adanya tindakan dari pernyataan tersebut. Seperti pernyataan perintah, gitu ya. Tapi ini sama dengan pernyataan etik, tapi menuntut adanya tindakan. Kalau kamu itu gak rajin, ya sebenarnya rajin. Yang ketiga, nilai yang dibawa itu maiki. Ingat bukan penasaran, ini baik. Dan juga bukan indah-indah. Ini baik. Kemudian yang kiri selanjutnya, keempat, bersifat universal. Jadi universal, dengan lokal. Berbeda dengan pernyataan perintah tadi, yang disifat lokal dan temporal, gitu ya. Ini bersifat universal. Ya dilarang membunuh, ya, dewa kalau memang tidak diperlukan. Ini universal. Di sini tuh juga begitu, di sana juga begitu. Kemarin juga begitu, besok juga begitu. Yang sementara itu, selesai. Yang sementara itu, selesai. Selamat menikmati.